What's up guys, welcome back again di channel Share Button bersama gue Jonathan Jojot Dan kali ini kita kedatangan Assassin's Creed Fahala Ya, yang Collector's Edition PS4 Tadinya gue gak mau unboxing ini Tetapi gara-gara Om Jidat Akhirnya gue unboxing ini Tapi sebelum itu, mari kita intro dulu guys Intro What's up guys, jadi ini kita udah intro tadi Jadi, ini adalah Assassin's Creed Fahala Collector's Edition Jadi gue mau kasih liat tau kalian ini depannya Oke, dan ini adalah gambar belakangnya Kalau misalnya dari samping nih ya Gue kasih liat dari depan dulu nih Terus ini gambar sampingnya Dan ini juga adalah gambar sampingnya Simple kayak ya Jadi mari kita liat kita dapet apa aja sebenernya Ini dari belakang udah dikasih liat sih Kalau di belakangnya tuh kalian dapet ini keliatan nih Ada figure, steelbook ya Ada patung kecil, patung gede ya Ada ultimate edition dan lain-lain-lain Pokoknya kita buka dulu ya Jadi, yang pertama kita itu dapet ininya nih Kita dapet gamenya nih ya Dan yang paling pentingnya bikin gue pengen unboxing ini Tandinya mau gue jadi panjangan aja ini ya Karena ini PS4, gak di upgrade Tetapi ternyata PS5 upgrade available tuh guys Kalau bisa keliatan gak disini, tutupannya ya Pokoknya ada tulisannya disini nih PS5 upgrade available Ini kata Om Jidat kemarin pas gue ngobrol Katanya, suasa skirpahala ini bisa PS5 upgrade Jadi makanya ini gue akan coba mainnya di PS5 Karena ya, kalau udah ada PS5 Gak ada gunanya PS4 Bukannya gue sombong, gak? Sombong amat Karena semua gamenya, hampir semua gamenya bisa dimain Hampir semua gamenya lah Semua gamenya lah Semua gamenya PS4 bisa dimain PS5 Dengan resolusi atau FPS yang bagus Jadi, begitu kalian punya PS5 Ya, sebenernya kasarnya Ya, gak ada gunanya lagi PS4 Kalau udah punya PS5 ya Kalau belum, ya mau gak mau kalian main PS4 Ya, lebih seru, ya gak? Terus, ini ada DLC-nya Entah ini DLC-nya dapet yang Ultimate Edition Apa, C-Only, apa enggak? Gue gak tau, ya Lalu ada Steelbook-nya Steelbook-nya seperti ini Ini depan, ini belakang, ya Ini depan, ini belakang Lalu kita lihat Dalemnya Ya, tidak ada artnya sama sekali Gue lebih, bukan tidak ada artnya ya Ini cuma pattern doang Kurang begitu oke menurut gue ya Sebenernya tadi ada gambar dalamnya Patternnya apa, kayak yang bagus gitu Lalu kita juga kedapetan Ini figur kecilnya ya Premium Certificate of Authenticity Jadi ada ininya nih Ini jagoan utamanya siapa namanya lagi Gue lupa-lupa inget Gue lupa-lupa inget ya Emang gue gak tau ya Jadi ini tempat ini kecil Ini adalah Certificate of Authenticity Jadi ini asli, gak KW-KW-an Katanya kalau dapet ini Karena ini sertifikatnya Biasanya sertifikat kan di kertas ya Tapi ini dijadikan figur Oke Lalu di dalamnya Jadi ini Setelah boxnya ini Gue akan buka dulu Isi dalamnya ini ada apa ya Kita coba Buka Sorry ya Kalau harus gue balik ya Oke Jadi di dalam box ini Ada box ini Oke Dalam box ini Ada box ini Jadi isinya ini mestinya figur ya Mestinya Kalau gak ada isinya figur ya Berarti gue dibohongkan Dibohongan Dibohongin Oke Disini dapet disk Hari gini dapet disk ya Gue bingung juga sih Gue di Di komputer gue juga udah gak ada disk ya Mari PS5 bisa keluar disk Eh dengerin lagu musik ini Atau tinggal download aja kita Lewat Spotify Kalau ada disana Ya Download lagi streaming Lalu Jadi mari kita langsung Buka figurnya ya guys Yang keren Jadi ini gue buka figurnya Oke Jadi box Kamu aku singkirkan dahulu ya box Oke Jadi ini adalah Figurnya Gue buka dulu sebentar Disini ada selotip gak Oke ini gue buka dulu Ini juga gue Buka dulu Oke Ini gue juga Buka dulu Ini juga gue buka dulu Oke Mestinya udah oke ya Ini kita buka Oke buka Kita buka Ini suaranya aja kenceng ya Gak ada yang patah Gak ada ini Cuma boxnya aja Rada Kenceng Kenceng Ini adalah figurnya guys Oke Disini adalah patungnya cewek ya Ini cewek kan Female Eivor Oke Female Eivor Oke ini adalah ceweknya tuh Cuuu Ini ceweknya Lalu disini ada burungnya Burungnya taruhin aja sih Oh burungnya taruhin aja Disini tuh ada ininya tuh guys Tinggal dicolok disini Bentar gue colok dulu Eh harusnya ke arah sana ya Ke arah Itu Ya oke Ini yang burungnya Dan ini ada Kapaknya Jadi kapaknya taruh disini nih Atau Bentar Gue lagi mikir Bagaimana cara memasukkan kapak Tutorial bagaimana cara memasukkan kapak Ini ada bawahnya Bisa dibuka gak Gak bisa dibuka Berarti langsung disini nih Ini elastis Oh iya ini elastis nih Sebentar Jangan gak elastis Gue ini terus patah lagi Gak lucu guys Patah lagi unboxing Iya gak Iya gak Sebentar Ya Ya Sudah Sudah sampe Ya Jadi Ini adalah Sorry gue gaserin dulu Ini adalah penampakan dari Female Eivor Oke Female Eivor Sekali lagi Tadinya gue bilang gak mau Karena di PS4 Tadi gue pikir mau beli di PS5 Sama aja langsung Ternyata ini PS5 free upgrade Gara-gara Om Jidat bilang Aduh Kalau gak gue udah mungkin Gue keburu beli di PSN store Yang buat PS5 ya Tuh Ya kan Lumayan lah ya Mantep lah ya Jadi bisa dimainin Jadi ini bisa dimainin di PS4 Dan PS5 PS5 tentu saja Di upgrade ya Dengan resolusi 4K Dan FPS yang lebih kencang ya Terus Apalagi mau ngomongin ya Kayaknya gak ada lagi Mau ngomongin nih Oke Jadi segini dulu Kalian dapetnya apa aja Dapet figur gede dan figur kecil Keliatan gak disini Keliatan gak ya Lalu dapet setirbook Dapet PS5 yang Eh PS4 yang ultimate edition Berarti dalamnya juga ada DLC DLC segala macem Ada season pass Ada bersaker gear pack Segala macem Ada DLC tambahan juga Ya yang ini Lalu ada Dish soundtrack Sekian dulu dari gue ya Banyaknya request Ini Assassin's Creed Valhalla Mungkinnya gue juga akan main Kalau gitu Tapi gue tamatin Dark Souls dulu ya Karena Dark Souls itu Paling nyebelin game Paling nyebelin di seluruh dunia Kapok gue main Dark Souls lagi Kapok kapok Tapi ntar ada game baru lagi Gue hype lagi Aduh Ya namanya juga orang Tapi Gue akan mencoba main Assassin's Creed Valhalla Setelah gue tamatin satu-satu ya Karena banyak banget game tahun ini Eh bulan-bulan ini Game nya banyak banget Gue harus main satu-satu Terima kasih temen-temen yang udah nonton ya I will see you guys next time Di segmen selanjutnya Terima kasih Please subscribe juga Yang udah nonton dan subscribe Gue juga ucapin terima kasih Kita akan ketemu lagi Di segmen unboxing berikutnya Terima kasih Bye bye Sorry guys Ada yang ngetinggalan Ini Tadi gue lagi ngubek Ada yang ngetinggalan Ternyata kita dapet ini juga Ini gue gak tau apa nih Gue ternyata Lihat Gue gak keliatan sebentar Ini ada Apa ini namanya Viking statuette Viking statuette itu apa Sama Oh Liktograph sama Viking statuette Viking statuette itu apa ya Ini bahasanya Ubisoft kali Viking statuette Viking Oke Jadi ini Collector's edition Nomor 60285 Oh ini sertifikat Authenticity nya Yang kecil itu tadi adalah Figurinnya Male Male A4 Oh Yang ini Male A4 Gue salah ya ampun Jonathan Maaf ya Unboxing Padahal udah berapa kali gue unboxing Tapi masih induk Maaf 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 Ini adalah Male A4 Dan yang ini adalah Premium Certificate of Authenticity Jadi ini asli ya Bukan palsu ini CE nya Menurut Menurut si Ubisoft Lalu disini juga dapet Liktograph nya Belakangnya ada Mungkin Sebentar Di belakangnya ini Mungkin ada nama-namanya Itu mungkin nama-nama orang Yang bikin apa Nama-nama apa ya Rafael Lacoste Dongluyu Martin De Sembau Oke Jadi mungkin ini artnya Yang dibikin oleh mereka Belakang-belakangnya nih Ya Jadi sekian dulu Terima kasih teman-teman Bagi yang sudah menonton unboxing nya Sekali lagi ini beneran Goodbye ya Maaf ya Telat ya Ini gue pas lagi Masukin balik Ternyata Ada yang ketinggalan Oke Terima kasih Ternyata Ya Gue beli lupa Harganya berapa Ini dibeli sama PSE Seperti biasa Toko langganan gue PSE mangga 2 Jadi kali kalau mau beli barang game Seputar dunia game Bisa beli disana Oke Jadi terima kasih teman-teman Terima kasih sudah menonton And I will see you guys next time Kali ini beneran I will see you guys next time Di segment selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya